Intro Wakil Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev seakan geram dengan kehadiran penyambut dari Ukraina. Ia pun mendesak pasukan Moskow untuk segera menumpas para penyambut tersebut. Tak ada ampun Medvedev menginginkan penghancuran penyambut seperti tikus tanpa menjadikan mereka sebagai tawanan. Menurutnya pasukan Rusia harus menghancurkan para penyambut Ukraina itu dengan cara yang berbeda. Medvedev menyebut yang perlu dilakukan prajurit itu hanya menghancurkan para penyambut seperti tikus, di mana tikus akan dibunuh tanpa ditawan terlebih dulu. Diketahui sebelumnya bahwa rezim CTO menyebut bahwa kelompok sabotase dan pengintaian masuk ke wilayah Belgorat pada Senin 22 Mei 2023. Atas aksium mereka sampai melukai 8 warga sibil namun tidak ada korban jiwa. Kemudian pada selasa pagi, Gubernur Belgorat Vyacheslav Kladkov menyebut pembersihan wilayah dilakukan oleh Kementerian Pertahanan bersama lembaga penegak hukum lainnya. Kladkov pun menyebut bahwa warga sipil sekitar belum diperbolehkan untuk kembali ke rumah mereka. Diketahui bahwa penyusup Ukraina itu masuk setelah melakukan pengeboman artileri secara intensif di pos pemeriksaan internasional Kozinka. Pasukan Kif juga melakukan pengeboman fasilitas sipil lainnya di distrik Graivoronski di wilayah Belgorat.